hai 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 welcome back to my youtube channel channel smoking sorry temen-temen sekalian di video kali ini kita nggak main super game of dulu dan video kali ini aku lagi main game yang bernama Cruise of Arrows ini adalah game MMORPG pixel aja dan tentunya game ini seru banget temen-temen buat kalian coba episode kali ini episode yang pertama aku bakal coba mainkan game Cruise of Arrows untuk pemula ya bisa dan apa aja yang bisa kalian lakukan di game ini let's go nah disini kita buat permainan baru dulu temen-temen disini langsung ke tapi continue ya disini tutorial dulu disuruh gerakan unlocknya suruh ke bawah langsung tegaskan terus kalian pencet ini dan disini kalian disuruh ambil bronze edge kalau pencet aja tadi brushnya terus kalian buka inventory ya bisa nah ini dia inventory kita dan jangan lupa kalian pakai X nya nah terus kalian disini disuruh nebang pohon ya bisa dan disini kalian tekan ininya sekali saja temen-temen jangan tekan berkali kalian tinggal potong jadi kalian tekan sekali nanti dia penambang sendiri terus sudah selesai kalian tinggal lanjut ke arah atas sebelah sini dan kalian pencet ke portal ini dan di step selanjutnya kalian disuruh ngambil cacing ya bisa ini dia dan tekan aja dan kita disuruh mancing tinggal kalian tekan saja di sebelah sini nah ini dia kalian tunggu aja sampai nanti bakal dapat ikan nah udah dapat tuh setelah dapat ikan kalian langsung aja lari ke atas sebelah sini ikutin tanda kuning dan kalian disuruh ke bank namanya kalau di game ini namanya tuh bank ini tuh kayak sejenis storage itu buat nyimpan barang kalian tekan aja nah ini dia kalian disuruh ngambil salt ini nah setelah kalian mengambil salt kalian tinggal ke campfire sosial ini nah kalau bikin firenya terus kalian disuruh masak ikan yang tadi kalian dapatkan dari hasil mancing ya bisa ini kalau tinggal cook aja ke selesai dan kalian tinggal ke portal sebelah sini dan kali ini kalian disuruh mining kalian pergi ke tanda panah ini aja terus pencet sekali aja bisa pencet sekali aja jangan kalian pencet terus nanti dia enggak enggak itemnya nggak keambil jadi kalian cukupkan sekali saja nah orang yang sebelah ini kan lekan terus dia dapat nggak bakal dapatnya kita tunggu aja terus kita suruh ke oh yes meeting kita suruh meeting buat bikin bronze bar nih kalian bikin aja langsung setelah jadi bronze bar nya disini kalian suruh ke anvil nah ini dia buat bikin bronze war ini kalian tinggal ke atas terus ke portal ini kalian masuk dan kalian disuruh bunuh bat ya guys ya pakai pedang yang udah kita buka bikin tadi nah kalian tinggal pencet aja disini nah ini banyak miss ya guys ya karena masih demeknya kurang oke disini temen-temen udah aku udah selesai bunuh bat nya dan sekarang tinggal lari ke atas terus kalian masuk ke portal ini buat ngekill seeding ya terus pakai wand disini temen-temen wand ini kalau kalian tahu ini adalah magic dan ini ada melee terus kalian tinggal ke atas buat ngekill seeding sebanyak kelima seeding babysitting ini kalian kill dulu nah setelah kalian kill nanti kalian diarahkan ke sini temen-temen kalian ikutin aja bulet buletan kuning ini ke portal dan kita disuruh milih kelas nanti disini ada dua ya bisa ada normal sama lone wolf nah kalau kalian pengen tantangannya kalian pilih lone wolf aja tapi kalau kalian pengen mainkan normal kalian pengen bisa trading bisa party terus demeknya nggak dikurangin terus bisa dapat efek dari boost ya kalian pilih normal aja dan saran saranku adalah kalian pilih normal aja jangan pilih lone wolf dan select aja ya selanjutnya kalian tinggal kasih nama ya disini aku coba kasih nama mugi saja karena di next Oh udah dipakai Oke bisa ternyata mugi temen-temen yaudah ini aku spasi-spasikan aja continue dan kalian bakal diarahkan ke atas kalian ikutin aja arahnya temen-temen dan ini dia selamat datang di game course of Aros ya kisah nah disini kita ada di World 13 kalau sama nih dan sekarang lagi di bus pas 21 dan disini aku coba pengenalan dulu sama kalian pemula yang masih belum gak tahu game ini nah disini ada inventory guys nih di logo tas kan aja ini adalah inventory barang-barang kita yang ada di tas ada banyak macam dan disini ada aros deck aros deck ini ada pet ya kisah nanti kalau kalian dapat pet-pet kalian ada di sini nanti terus kalian ke bawahnya ada stats ini adalah statistik dari mele medan magic kalian disana ada fortification buat nambahin HP dan defense kalian nanti ini masih level 1 dan disini itu ada namanya range ini masih belum ya nanti coming soon bakal datang di sini ada melepoin nanti kalian setiap naik level nanti dapat poin kalian bisa naikin antara akurasi atau strange ini juga ada magic nanti magic kalian nambah levelnya kalian bisa naikin statusnya mulai dari kontrol dan spell power dan disini aku rekomendasikan kalian pakai magic dulu buat awal-awal ya karena demiknya sakit juga dan bisa ngehit dari jauh ya dan disini kalian pergi ke bawah sini ada skill nah jadi ada banyak hal yang bisa kalian lakukan di game course of aros ini mulai dari mining meeting woodcutting crafting fishing cooking tailor alchemy dan ada tiga disini yang coming soon yaitu farming sailing dan engineering semua ini saling berhubungan teman-teman mulai dari mining nanti kalian mining dapat batunya terus batunya tuh nanti kalian masak di meeting disini nah nanti levelnya naik seperti itu ya ini saling berhubungan nah begitu juga sama dengan woodcutting ya di saat kalian nembang pohon nanti pohonnya kalian bisa upgrade disini ke crafting nanti bisa jadi relik-relik ya bisa bermacam-macam relik dan mancing nanti dari mancing ini ikannya nya kalian bisa bakar di campfire atau di di panaman lah tepatnya di campfire lah nanti levelnya naik naik juga ya dan disini juga ada tailoring kalian bisa upgrade tailoring kalian buat bikin tome sama ada beberapa armonya armor yang level tailoring nya harus tinggi ya bisa jadi di bawah sini ada lampu ajaib disini kalian buat gacha XP ini ada XP yang bermacam-macam dan berbeda-beda ya bisa nanti safarinya bakal dapat gratis satu sih nah ini udah mungkin aku bakal log out dulu sebentar nah ini udah muncul teman-teman welcome back setelah kalian kelarin tutorialnya kalian jangan lupa relok ya bisa disini kalian ambil aja gifnya nah ini udah dapat lampu ajaib terus kalian jempolkan aja nah ini udah muncul kalian tekan aja nih kalian asal pencet aja antara tiga nih bisa kita berbeda lumayan nah disini juga ada fitur chat global lagi se-chat word nih disini dan aku bakal jelaskan dulu dari awal disini ini ada moodnya adalah player yang kalian moods atau kalian blokir lah nanti muncul disini terus ini buat friendly teman kalian disini nanti ada terus disini buat bagian chatnya dan ini adalah partian ya bisa seperti biasa lah game ini bisa partian juga dan ini chat word atau chat dunianya dan di bawah ini ada sistem nanti kalian bisa cek sendiri aja bisa nah kalau misalnya kalian terganggu sama chat yang di atas ini kalian bisa ngilangkan buat ini kalian pergi ke logo chat ini terus kalian tinggal pencet show in chat preview kalian hilangkan hijaunya nanti chatnya hilang sendiri nah udah mulai hilang dan disini juga ada map nah ini dia mapnya cukup besar bisa kalian bisa zoom in dan zoom out disini map utamanya itu ada tiga ada forest yang di tengah tempat kalian spawn dan ada desert disini gurun pasir dan ada snow atau tempat bersalju sebelah sini ini adalah map utamanya dan kalian belum bisa ke kanan dan ke kiri ini kalau level kalian tuh masih rendah guys nah disini juga juga ada quest temen-temen yang kalau kalian mau selesaikan selesaikan kalau juga nggak papa disini lanjut magic aja buat awal-awal kalian ambil aja buat nambahin XP disini kalian bisa asip semuanya nah seperti ini dan kita disuruh buat nge-kill but langsung aja kita gasikan temen-temen buat nge-kill but sebelum nge-kill but kita beli tome dulu bisa nah ini tome ini namanya nah ini adalah ember tom atau tome api bisa dibilang kalian nggak bisa pakai magic kalau nggak ada tome guys ini ada 78 habis dikasih terus kita beli dulu sini nah belinya tuh di merchan ya bisa di merchan tuh ada disini udah tulisannya kalian beli tome nah ini dia kalian beli ember tom beli 100 aja dulu sih buat sementara nah sebelum itu kalian taruh item barang-barang kalian yang masih nggak guna seperti ini dan taruhin aja setelah itu kalian tinggal pasang tome nya dan kita farming bat ya bisa batnya ada dimana bang batnya itu ada disini nah ini dia batnya kita farming dulu bat ya bisa sampai level sampai level 5 magis let's go nah setelah kalian farming kalian barang-barang yang didrop ini kalian pengutin aja guys kalian jadi pemulung dulu buat awal-awal nggak apa-apa nanti barangnya bisa kalian jual di merchan nah duitnya itu nah kita dapat backpack disini nah ini dia petnya temen-temen dan kita harus punya 5000 gold buat buka atau pecahin petnya dan disini fokus dulu sampai level 5 nah disini sudah level 5 temen-temen kalian bisa buka pack yang namanya pack magic magic gift level 5 dan ini adalah melek gift nah kalian tinggal buka nanti kalian dapat dia bakal dapat set magic yang bisa nah ini dia kalian bisa pakai setnya seperti ini nah udah jadi set magic level 5 level 5 level 1 level 1 ya nah kurang lebih tampilnya seperti ini teman-teman lucu banget nah inventory kan udah penuh teman-teman kalian langsung jual aja ke merchant yang ada disini kalian pencet dan logo jualnya tuh ada di bawah sini bisa bawah kanan gimana ngejau itu buat beli dan merah buat jual disini kalian tinggal jual aja kalau kalian mau cepat tinggal kalian banyakin sel ini terus sel sel aja semua ya bisa nah setelah barangnya kalian jual kalian lanjut farming lagi sampai magic kalian itu level 10 nah disini kita udah level magic 10 saatnya naikin stats di sebelah sini temen-temen nah ini dia buat sementara langsung gas kan aja kali ya di spell power kalau mis buat misi nggak apa-apalah nah disini kalian udah menaikin stats magic kalian terus kalian jangan lupa jualin barang kalian ya bisa jangan lupa jualin ke merchant namanya kalian udah level 10 disini kalian bisa buka lagi tegifnya ini sekarang dapat set magic level 10 konek pake pake dah ini kalian dapat magic instant juga dapat toflash dan buku Tommy rich Tommy toto Tommy daun tomejo dan sini kita buka petnya bisa hide nah itu dia take out nah muncul di sini nah ini dia pet kita nah nah ini dia bat peta selanjutnya kalian farming aja dulu dibuat sini temen-temen Nah setelah kalian merasa cukup kalian langsung pergi ke fishing spider ya bisa tempatnya tuh ada di sini kalian ikutin aja nah ini dia ada dua tempatnya ada di atas sini sama di bawah sini guys nah disini juga ada di sini sih lebih lebih banyak sih kita farming aja oke di sini tome kita habis temen-temen kita beli tome lagi nah kalian lanjut farming sampai magic kalian tuh level 20 nah disini kalian juga bisa dapatkan yang namanya grasshopper nih yes nih harga satuannya itu bisa sampai Rp10.000 sampai Rp12.000 per each each itu persatuannya bisa satuannya kalian bisa profit dari grasshopper ini oh ya btw mata uang di game ini adalah gold temen-temen kalian bisa lihat di inventory sini nah ini dia gold mata uang kita dan sebelah sini ada dua sebenarnya itu namanya shard satu ya kayak cash itulah nah dari shard ini kalian bisa beli ini atau cosmetic shop yang ada di sini temen-temen banyak nih tuh kayaknya ini cuma bisa dibeli dari shard nah shard ini bisa kalian dapatkan dari lollipop ya kisah nah lollipopnya itu kalian bisa dapatkan dari kalian ngalahin bos dan kalian bisa beli sama orang harga satuan lollipop itu kemungkinan harga di 1,4 sampai 1,6 per each nah satu lollipop itu bisa kalian dapatkan 5 shard ya kisah jadi lollipopnya itu nanti kalian konsum terus bakal dapat 5 shard oke di sini magic kalian sudah level 20 dan jangan lupa kalian tambahin statusnya nah ini dia status magic kalian tambahin kontrol 10 aja terus sisanya kalian ke spell power jangan lupa di apply ya kisah nah setelah kalian farming dari vision spider tadi kalian balik ke bank ya kisah kalian simpan barang yang sekiranya dibutuhkan dan kalian jual barangnya nggak dibutuhkan nah sini aku coba jual dulu jualnya ke merchant ya kisah jangan jual ke player nggak bakal laku dan grasshoppernya jangan kalian jual ini bisa profit nanti kalian jualnya ke player kisah karena player tuh banyak buat ini buat mancing nah setelah itu kalian simpan barang kalian sekiranya diperlukan dan jangan lupa kalian buka lagi pack giftnya kisah kalian udah level 20 kalian lupa dan kalian dapat set magic lagi dapat tome lagi dan sekarang kalian tinggal pergi ke baby seeding kisah nah ini adalah profitan pertama kita yaitu kalian bisa jual magic essence relic of nature sama anti-poison kalau masuk ke sini kalian ikutin aja langkah keingin tadi ya dia tuh ada di sebelah sini tuh nah ada sebelah sini ini kalian spawnnya kan di well nah tempatnya udah di sini kalau masuk aja ke dalam sini guys di kalian disungguhkan dengan baby seedling mana dia ini dia sebentar kita cari tempatnya sepi dulu oke di sini ngembak ya bisa baby seedingnya tuh nempel di dinding nah kalian nggak bisa ngehit mob yang nempel di dinding guys jadi kalian nah ini dia namanya magic essence harganya itu sekitaran 800 sampai kemarin tuh tiga-tiga tinggi tuh 4000 kalau nggak kalau nggak salah pergi karena event juga sih jadi naik harganya tapi harga paling murahnya di 800 dan disini kalian bisa dapat buku aku juga teman-teman oke disini aku parmi dulu magic essence nya sekitaran 500 atau 1000 lah dan nanti magic essence nya yang bakal kita jual sama player guys ya dan ini bakal jadi profit profit pertama kita oke kita balik dulu teman-teman karena Tommy kita habis dan di tempat ini nggak bisa pakai melee guys jadi wajib banget harus pakai magic buat ngehit mobnya dan nggak bisa pakai melee oke teman-teman disini aku cukup saja di 500 magic essence jadi kita coba jual MS nya sama tau ada yang beli jadi sini kita coba jual dulu guys di sini nih rame nih nah teman-teman sini ada yang mau beli kita coba aduh lari pula dia nah ini ada yang mau beli teman-teman kita coba jual apakah dia mau beli nah disini kita kita jual di satu kaya bisa ya udah nggak papa kita jual aja dan dia bakal dapat 500.000 gold dan jangan lupa bilang thank you so much nah inilah dia kita dapat profit pertama dari jual magic SS dengan harga 1k per each atau 1k per satu biji ya kisah dan kita dapat 500.000 Oke teman-teman mungkin sampai disini dulu episode yang pertama tentang cara main game full of arrows buat pemula ya kisah di disini aku di silamer dulu ini buat pemula yang belum main dan pengen main dan buat pemula yang baru main jadi buat kalian yang sepuh yang Sultan kalian bisa skip aja video ini dan video ini bukan buat para sepuh ya kisah jadi pure buat pemula yang banyak nggak tahu yang badan banyak butuh bantuan karena setiap aku main tuh aku lihat di chat global tuh banyak dari mereka yang butuh bantuan guys banyak yang tanya-tanya dan di course of arrows ini komunitasnya juga ramah-ramah tapi kalian harus harus hati-hati ya bisa karena banyak reaper disini kalau kalian enggak tahu harga jadi sebelum kalian jual atau beli item kalian cek dulu di discordnya course of arrows disana udah tertera sih harganya biar kalian enggak ditipu ya disini dan ya mungkin sama disini dulu teman-teman gameplay bermain course of arrows buat pemula terima kasih udah mampir jangan lupa like dan jangan lupa subscribe teman-teman yang bisa sampai ketemu di video selanjutnya see ya selamat menikmati selamat menikmati